Lagi, mari kita sama-sama nanti dengarkan Pencanangan zona integritas dilaksanakan guna mengatur pelaksanaan program reformasi birokrasi dengan target meningkatkan kapasitas kerja, pengendalian terhadap organisasi publik, pemerintahan yang bersih bebas korupsi, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kapolres Tabalong Ajun Komisaris Besar Polisi Hardiono menegaskan biarnya akan menindak tegas terhadap oknum polisi. Jika ditemukan, melakukan pelanggaran terhadap target zona integritas. Di dalam pelayanan di Polres Tabalong sendiri ada tempat pengaduan. Kemudian selain pengaduan secara manual, secara bertemu langsung dengan petugas kami, ada propam di sana, di samping juga itu kami juga membuka website kami, ada di media sosial kami, ada alamat WA kami, ada alamat IG kami, semuanya diberikan kepada masyarakat. Masyarakat bisa memberikan informasi kepada saya, kepada petugas, ataupun kepada alamat admin kami, sehingga nantinya oknum tersebut harus ditindak. Baik itu sesuai peraturan di internal poli, disiplin, kode etik, maupun nantinya kalau memang pidana, kita bidanakan. Lebih lanjut, Haryono juga mengimbau kepada masyarakat, agar lebih mentah arti standar pelayanan publik pihak kepolisian. Selain itu, ia juga mengimbau kepada masyarakat, agar dapat melapor, jika menemukan pelanggaran zona integritas, yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Normansyah, TV Tabalong, melaporkan.